Selamat siang, masih bersama Bekasi Urban City Saat ini saya berada di tol Jakarta Cikampek Tepatnya di kilometer 27 arah ke timur Sebentar lagi, saya akan melewati pos penyekatan gerbang tol Atau pos penyekatan tol Cikarang Barat Gerbang tol, jadi penyekatan gerbang tol Sebentar lagi, kira-kira sekitar 1 km lagi Saat ini saya berada di kilometer 28 Lebih 400 arah ke timur tol Jakarta Cikampek Sebentar lagi, akan saya lewati titik penyekatan Larangan mudik 2021 Nah nanti tandanya ada kun atau yang warna orang-orang itu di tengah jalan ini Nanti sebentar lagi Coba kita lihat saat ini masih dijaga atau tidak Tidak penyekatannya Ini hari ini, hari Kamis tanggal 14 Mei 2021 Sekitar jam 10 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat Bentar lagi, masuk titik penyekatan Coba masih ada penyekatan atau tidak Yang ke arah timur atau ke arah untuk mudik Di tanggal 14 Mei 2021 Sekitar jam 10 lewat 15 waktu Indonesia Barat Kecepatan saat ini saya rata-rata sekitar 100 km per jam arah ke timur Lancar saja Lancar Lajur kiri khusus truk Nah itu sudah ada tanda Sudah ada tanda tuh Lajur khusus truk Nah di adaran sebelah kanan Coba dilihat Adakah masih titik penyekatan Di jalan tol Jakarta Cikampek Arah ke timur Wah itu di depan sudah terlihat kendaraan mulai berhenti Ditandai dengan lampu rem menyalah di belakang Oke kecepatan run di kilometer jadi 40-20 Dan akhirnya berhenti kendaraan Karena ada penyekatan Ada titik penyekatan Oke Mari kita hitung berapa menit Ini penyekatannya Saya tertahan berapa lama Wah ini belum jalan juga nih Sepertinya ada pemeriksaan Yang pasti pemeriksaan identitas Dan juga pemeriksaan Barang-barang Ada barang-bawaan mudik enggak gitu kan Jadi walaupun platnya B Ini saya pakai plat B nih Di depan saya ada L Plat B juga Nah di sana sebelah kiri Depan itu ada plat A Nah itu coba lolos atau enggak ya Kita ikuti di belakang plat AA ini Coba lolos enggak dia Oke Coba dikeluarkan atau tidak Plat AA AA itu daerah Jawa Tengah Kebumen bisa AA ya Kalau enggak salah ya Coba plat AA atau elep itu Isinya juga belum tahu Ada penumpangnya atau enggak Yang pasti plat AA itu sepertinya mau mudik Atau mau pulang Atau enggak tahu deh Cuma tebakan doang Saya kira-kira sekarang di kilometer 29 Arah ke timur atau tepatnya di Bekal Cikarang Barat Cikarang Barat Ada pembatas atau kun-kun yang menghalangi Atau menghambat jalan Sehingga dia mau ke kanan Coba ke kanan lagi Atau masih lurus Berhasilkah lolos plat mobil AA Oh itu sudah terlihat Petugas kepolisian Berada di sebelah kiri Kendaraan yang berada di sebelah kiri itu Yang arah keluar Gerbang Toh Cikarang Barat Gerbang Toh Jadi terlihat Petugas kepolisian Satu orang yang jaga Oke Oke masih berhenti Sudah sekitar 5 menit ya Sudah sekitar 5 menit Sudah 5 menit Masih belum jalan Sepertinya pemeriksaannya teliti nih Di depannya Itu kun-kunnya itu Kun-kun Tapi ini hari ini Tumben Macetnya gak panjang Gak seperti biasa Oke akan Apakah Saya bakal di Periksa atau ditanya Coba Kita lihat Nanti ada bapak polisi Saya dimarin gak Ngerekam-erekam Kalau gitu Saya Kalau pas dilihat Saya Umpetin dulu Kalau enggak Saya ini lagi Apa namanya Saya naikin lagi Gitu kan Nah itu terlihat Kun-kun Kun atau pembatas penghalang Oh ini Oh ini mobil Pertamina semua nih Isinya nih LPG bersupiri PSO Hanya untuk SP Dalam kurung P BE yang ditunjuk BE yang ditunjuk Berarti sudah ada tujuannya Gak sembarangan Berhenti Berhenti Misal contohnya Disana terlihat Di ujung jalan sana Sepertinya Semua diarahkan Keluar jalan Coba kita lihat Waduh macet Ini sudah Hampir 6 menit Siapkan dokumen Perjalanan Anda Nah di depan Terlihat tulisan Siapkan dokumen Perjalanan Anda Oke kita lihat Berhasilkah Saya lolos Atau Bisa dikeluarkan Dari jalan tol ini Atau Maksudnya diputar balik Atau bisa melanjutkan Perjalanan Atau apakah surat Yang diminta Oleh petugas Coba Wah berhenti Apa yang bisa Oh sebelah kiri Waduh mana tadi ya Kita kan lagi Mata mobil LK Tadi tuh Ada di belakang sana Sebelah kanan belakang Gak apa-apa lah Nanti coba kita jalan Pelan-pelan Dia Berhasil gak Oke Nah itu petugas ke polisian Wah tidak Melakukan polisian Jadi petugasnya bertanya Mau ke mana pak Saya bilang Mau ke Delta Mas Delta Mas itu Sekitar Jaraknya itu 5 kilometer lagi Atau 2 tol lagi Dari Cikarang Barat Jadi kendaraan yang saya pakai Plat nomor B Atau plat nomor Jakarta Kenapa tadi saya tidak diperiksa Karena mungkin jawaban saya Ke Delta Mas Delta Mas itu Yang masih wilayah Masih wilayah Jabut Tabik juga Yang platnya juga B gitu Jadi Polisi mungkin berkesimpulan Atau berpendapat Bahwa saya Tidak mungkin mudik Gitu Kalau dari jawaban saya Nah gitu Jadi seperti itulah tadi Proses pemeriksaan Jadi petugas hanya bertanya Mau kemana Dan Di saat tadi juga Langsung berkesimpulan Petugas tersebut Mungkin karena melihat Plat nomor saya B Ditambah lagi Saya menjawab Delta Mas Delta Mas itu masih Daerah Cikarang Pucat Makanya Wah Gak mungkin nih Saya mudik Begitu Ditambah lagi Saya Tidak Membawa penumpang Satupun Jadi hanya saya sendiri Yang di mobil Nah saya sendiri Tanpa orang lain Jadi saya sendiri Tanpa orang lain Jadi gak mungkin Mudik sendirian Ditambah lagi Tanpa Ada barang-barang Yang besar Jadi Gak mungkin lah Sendirian mudik Untuk kecepatan Sekarang sekitar 100 km per jam Bisa lebih Jarak kendaraan Di depan saya Sekitar 200 meter Cukup Lengang Sekali Hari ini Kendaraan Ya tapi mungkin Kalau Kalau Ke Daerah mudik Ke Jawa ya Mungkin patokannya Dari plat nomor Kayak tadi contohnya Plat B Ditanya mau kemana Gitu kan Tinggal jawab Di tol yang selanjutnya Atau misal Masuk nanti Daerah Bandung Pakai mobil Plat D Gak Gak bakal dikira juga Mudik gitu Walaupun itu mudik Mungkin seperti itu Oke Sementara dilaporkan Oleh saya Seperti Yang saya Laporkan Tadi Untuk perkembangan Lalu Akan saya laporkan Selanjutnya Oke Terima kasih Untuk Yang belum subscribe Silahkan di subscribe Untuk mendapatkan Notifikasi Dan pemberitahuan Update video Selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa